Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai subnetting. Pertama-tama perkenalkan nama saya Zuhra Rekifah Pagwini, NIM 200 512 14 110. Pengertian, subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting, akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Tujuan subnetting Mengefisiensikan pengalamatan, misal untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 2, 5, 4, 10, sama dengan 2, 4, 4 alamat yang tidak terpakai. Membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork, dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesti penimbunan akibat terlalu banyak host dalam suatu network. Perhitungan subnetting Perhitungan subnetting bisa dilakukan dengan dua cara, cara binari yang relatif lambat dan cara khusus menggunakan table yang lebih cepat. Pada hakikatnya, semua pertanyaan tentang subnetting akan berkisar di 4 masalah. 1. Jumlah subnet 2. Jumlah IP dan IP dipakai 3. Blog subnet Network dan Broadcast Seperti gambar yang tertera, kalian bisa melihatnya. Selanjutnya, kita akan melakukan praktik percobaan Subnetting menggunakan Cisco Packet Tracer Dengan skenario sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pertama, kita akan ke router Lalu ke config Lalu gigabit ethernet Pada bagian ini adalah switch 1 IP address IP addressnya 192.168.162 Subnet masknya 255.255.255.192 Lalu port status Lalu port status kita klik on Lalu port status kita klik on Pada PC1 Pada PC1 IP addressnya 192.155.255.192 Default gatewaynya 192.168.168.162 Subnet masknya 255.255.255.192 Default gateway-nya 192.168.162 Selanjutnya PC 3 IP address-nya 192.168.13 Subnet mask-nya 255.255.255.192 Default gateway-nya kita kosongkan Pada PC 4 IP address-nya 192.168.165 Subnet mask-nya 255.255.255.192 Default gateway-nya 192.168.1.126 Lalu di PC 5 IP address-nya 192.168.166 Subnet mask-nya 255.255.255.192 Default gateway-nya kita kosongkan Pada PC 6 Pada PC 6 IP address-nya 192.168.167 Subnet mask-nya 255.255.255.192 Default gateway-nya juga kita kosongkan Setelah settingan IP selesai Kita ke mode simulation Show all none Edit filter Lalu kita hanya pilih ECMP Lalu pada skenario ini Kita akan kirim paket Simple PDU Dari PC 1 Ke PC 3 Dari PC 1 Akan dikirim ke switch Dari switch Akan dikirim ke PC 3 Lalu PC 3 Akan mereplay kembali Dengan menyirimkannya Ke PC 1 Skenario selanjutnya Skenario selanjutnya Simple PDU Dari PC 1 Ke PC 4 Nah jika terjadi hal seperti ini Kita akan reset simulation Dan kita ulangi kembali Dari PC 1 Ke switch Lalu lanjut ke router Dari router Dari router dikirim ke switch 2 Kemudian ke PC 4 Dari PC 4 Akan dikirim lagi ke PC 1 Dari router dikirim kemudian 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 kemud Kemudian skenario ketiga, kirim paket simple PDU dari PC2 ke PC5. Ini juga sama, kita reset dulu dan kita ulangi. Dari PC2 dikirim ke switch, lalu ke router, lalu ke switch 2, dan kemudian ke PC5. Di sini PC5 tidak bisa mereplay karena tidak ada default gateway-nya. Skenario terakhir, kirim paket simple PDU dari PC3 ke PC6. Nah, dari awal di PC3 tidak bisa mengirim paket, dikarenakan pada PC3 tidak disetting default gateway-nya atau default gateway-nya 0. Setelah simulasi selesai, selanjutnya kita akan melakukan tracing. Sebelumnya, kembali ke mode real-time. Kita cek pada PC1 yang tadi mengirim ke PC3. Kita ketik perintah tracing-nya, yaitu tracer. Lalu IP tujuannya, yaitu 192.168.13. Nah, di sini request-nya sudah terjadi. Kemudian kita cek dari PC1 ke PC4, tracer, lalu masukkan IP PC4, yaitu 192.168.165. Lalu kita cek dari PC2 ke PC5, tracer, lalu kita cek dari PC2 ke PC5. Tracer, 192.168.166. Nah, di sini terjadi request timeout, dikarenakan di PC5 tidak ada default gateway-nya. Selanjutnya, kita cek dari PC3 ke PC6. Tracer, 192.168.167. Nah, dari awal sudah terjadi request timeout, karena emang pada PC3 tidak ada default gateway-nya. Baiklah, sekian dari video penjelasan mengenai subnetting kali ini. Terima kasih.